Terkait dengan update rencana penyihatan keuangan dari asuransi Bumi Putra. Seperti disampaikan sebelumnya, asuransi Bumi Putra itu dalam RPK-nya tidak dapat menjalankan RPK dengan baik ya. Oleh karena itu kami beberapa kali telah memanggil rapat umum anggota meliputi dari Badan Perwakilan Anggota BPA yang beranggotakan 11 orang kemudian ada Dewan Pengawas dan juga Dewan Direksinya kita panggil untuk menyampaikan revisi terhadap rencana penyihatan keuangan daripada Bumi Putra. Di dalam pertemuan terakhir itu dari RUA telah menyampaikan revisi RPK dan telah mendiskusikan kepada kami yang intinya adalah mereka akan melakukan downsizing di mana aset-aset yang tidak terkait langsung dengan operasional dari Bumi Putra itu akan dilepas. Jadi untuk mengkonversi, istilahnya mengkonversi dari aset-aset, dari fixed asset menjadi aset liquid dan uang itu digunakan untuk operasional daripada AJBB termasuk pembayaran kepada klaim yang sudah jatuh tempo. Dan ini dari rapat yang terakhir kami minta alokasi daripada konversi daripada fixed asset ke aset liquid menjadi liquid itu 50% digunakan untuk pembayaran klaim yang jatuh tempo. Ya, itu yang kita harapkan seperti itu. Kemudian juga mereka akan berupaya untuk melakukan penjualan premi baru ya untuk target-target tertentu. Dan itu yang kita lakukan. Pembayaran premi klaim yang jatuh tempo itu akan kita lakukan kepada semua pemegang polis yang sudah jatuh tempo dengan pembayaran yang sama ya. Jadi strateginya dirubah bahwa semua pemegang polis itu mendapatkan pembayaran sesuai kemampuan likuiditas daripada perusahaan asuransi jiwa tersebut ya. Nah, ini akan dilakukan karena relaksasi yang telah diberikan oleh OJK di tahun yang 2018 itu untuk RBC, risk-based capital, kemudian kecukupan rasio kecukupan investasi dan juga aspek dari liquidity itu diharapkan terpenuhi paling lambat itu di 2028. Oleh karena itu, dalam revisi RPK 2008-2028 itu harus bisa diselesaikan. Namun demikian juga kami meminta kepada ruak daripada AJBB agar pemenuhan terhadap minimum kapital, ekuitas di tahun 2026 itu dapat dipenuhi, yaitu sebesar 250 miliar itu bisa dapat dipenuhi di tahun 2026. Oleh karena itu, di dalam RPK target yang akan diberikan adalah selambat-lambatnya 2026 itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Satu hal yang menjadi komitmen bersama bahwa seluruh BPA, anggota rapat umum anggota, direksi dan komisaris itu akan melakukan tindakan lain ya, selain daripada melanjutkan status sebagai asuransi jiwa umum bersama ya. Jadi dapat dimungkinkan kalau sampai dengan 2026 itu tidak terpenuhi, maka dimungkinkan untuk melalui skema yang lain, yaitu melalui demutualisasi ataupun melakukan ligudasi. Itu komitmen yang telah diberikan oleh mereka. Jadi kami dari pertemuan yang terakhir masih menunggu pengesahan dari rapat umum anggota, mungkin dalam beberapa hari ini mereka akan mengembalikan revisi RPK-nya dan telah disahkan di dalam rapat umum anggotanya. Apabila telah diterima maka OJK akan memonitor pemenuhan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam revisi RPK dimaksud. Itu.